Usai dari Komisi Yudisial, pihak keluarga Dini menggelar audiensi dengan Komisi 3 DPR. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 DPR dibuat murka dengan perilaku hakim pengadilan negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa sekaligus anak mentan anggota DPR, Pernal Tanur. Kuasa hukum keluarga korban Dini, Dimas Yeh Mahura, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam sidang. Di antaranya saat ahli forensik menyampaikan adanya kematian akibat pendarahan hebat. Namun majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik justru memberikan kesimpulan yang berbeda. Yakni kematian Dini akibat penyakit lain sebabkan minuman peralkohol. Tidak hanya itu, sidang putusan atau fonis terhadap Ronald yang dijatuhkan pada tanggal 22 Juli 2024 tiba-tiba ditunda menjadi tanggal 24 Juli 2024. Nggak bisa di ini ya, nggak ada PDF-nya ya? Ya Allah. Ya ada banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil? Iya, itu Pak. Bekas banget. Berak bannya merek kontinental itu, Pak. Itu sekuriti diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Ya, semua sekuriti dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim mem... Lanjut, lanjut. Ya, baik Bapak. Dan kemudian yang menjadi catatan bagi kami dalam proses persidangan itu ada beberapa sikap-sikap dari hakim yang menurut saya tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang dialami dan diketahui oleh saksi. Aneh kalau hakim menyatakan cuma gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bureke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di pengadilan negeri Surabaya. Ijin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian makam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.